Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat video selamat malam semua nah ini saya mau unboxing ini ya nih yang tadi siang saya belikan ini enggak 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 kelihatan ya kelihatan kan di sini tuh Asus Zenfone 3s temen-temen jaringannya 4g ini ini ya di dalam di dalam filmnya ini seperti biasa hanya ada charger sama itu aja udah enggak tahu kayaknya aku enggak enggak paham apa-apa ini adalah pokoknya hanya ada itu ya teman-teman dan ini dia HPnya teman-teman nih HPnya ini tuh gambarannya seperti ini teman-teman terbuka ini kan belum ada belum ada apa-apanya teman-teman ini saya hanya apa namanya hanya pakai akun yang kayak gitu aja pakai akun Google terus sama ini mana ya kok butuhnya nyala mana dia si bluetoothnya ini nyarinya dimana belum begitu paham teman-teman saya Oh ini dia Oke dimatikan nah ini teman-teman HP Asus ini ya dia itu enggak kalah kalau sama sama apa namanya sama yang kameranya itu ya di ini biarpun HPnya murah tapi Denny enggak murahan teman-teman terlihat ya nih Asus nih Asus ini dia kameranya enggak kalah sama Oppo kita coba ya kita coba ya lihat tuh lihat kan tuh cantik kan cantik kan cantik kan cantik kan cantik kan eh cantik klang ini dia kami ini yang tadi siang aku nanti kan enggak kalah sama HP sama HP Oppo ya tapi kalau HP Oppo itu mau mahal ya teman-teman ya mungkin kualitasnya juga oke tapi saya belum pernah pakai Oppo sih saya hanya pakainya Samsung dan itu HTC ya cuman HTC itu saya agak sedikit kecewa karena dia kalau kameranya itu tidak memadai kalau ini ya lumayan oke lah ini kira baguslah untuk untuk kalian ya teman-teman BMI yang nyari HP HPnya murah tapi enggak murahan kalian coba deh belinya Asus ya karena ini hanya pakai saya pagi itu saya beli hanya 4000 teman-teman 4000 4000 udah dapat ini tongsis juga ini item lagi tongsisnya ya dan ini nih buat HP yang di belakang nih teman-teman ini handset ini handsetnya enggak enggak begitu bagus ya teman-teman kalau kataku sih aku nggak suka pakai ini aku biarpun HPnya jelek setnya ini setnya tuh handset iPhone enak ini kalau misalnya buat apa buat ngobrol itu suaranya jelas dan ini ada cutikan ini Oke teman-teman udah deh enggak ada lagi Oke deh teman-teman itu ya review ini nih mudah-mudahan dipakainya awet ya sama saya karena HP yang ini tuh omitnya udah nggak bisa teman-teman udah karena saya udah colok-colok-colok apa sering dicolokkan pakai handset yang begini saya enggak biasa pakai handset bluetooth enggak enggak kerasan enggak terbiasa telinga saya pakai set terus saya biasanya pakai yang set yang begini nah itu aja sih mudah-mudahan ini awet ya nanti kalau misalnya mau pulang baru beli HPnya yang agak agak bagus sedikit ya biar awet kayak gitu kemudahan ini awet lah untuk untuk apa untuk gantiin si Samsung ini karena disini tuh teman-teman kalau di Taiwan ya Hai kalau di Taiwan itu pengalaman saya itu kalau misalnya apa namanya rusak rusak itu ya HP rusak itu kalau dibetulin mahal teman-teman kalau enggak kalau lewat garansi ya kalau kita udah habis garansi kita betulin HP itu di kontrol sepah harganya tuh separohnya teman-teman jadi biarpun itunya apa biarpun ringan rusaknya tapi mereka tuh kalau misalnya betulin itu malah mahal itu pengalamanku ya sama orang sini lah makanya si kasirku pun yang orang sininya kalau misalnya HP rusak itu dia mesti males kalau misalnya nanya-nanya abis itu mahal masih mending dia beli yang baru lagi udah kayak gitu sih oke selamat malam selamat beristirahat saya masih ada pekerjaan selamat istirahat maaf ya teman-teman kalau misalnya saya belum bisa bales komennya satu-satu ya teman-teman karena saya sibuk kerjaannya lagi banyak karena disini mau tanggal merah hotelnya rame teman-teman Oke Oke segitu aja video dari saya teman-teman semoga kalian enggak bosan menyimak video saya ya setiap hari pionda 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 terus kayak gitu oke dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati